Intro Shalom, selamat tahun baru untuk kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita dapat menapaki tahun yang baru ini dengan penuh berkat dan kesehatan. Kiranya kita tetap bersyukur, selalu iman kita teguh di dalam Tuhan. Siang ini kita akan menerima berkat dari Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firma Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang Untuk selalu menyolong hidupku Penyamanya tak kurang panjang Untuk mendengar seruan hatiku Ada muzizat Dalam bersyukur Angkat empat Perlindunganku Ku tetap Memang ku tetap Tegunganmu Ku menang Ku menang bersama Jangan bersama Tuhan 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 Tak kurang panjang Untuk selalu menolong hidupku Keringannya tak kurang kajam Untuk mendengar seruan hatiku Padamu zizat dalam besuku Engkau tempat perlindungan ku Tuhan Ku mampu tetap tegung dalammu Ku menang, ku menang bersamu Altyazı M.K. Haleluya 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 Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. M.K. Altyazı 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 M.K. Shalom Halo ibu bapak dan teman-teman BTPN Senang kita ketemu lagi bersekutu lagi dan mau belajar firman Tuhan Mari saya ajak kita masuk dalam doa Tuhan kami rindu boleh belajar lagi di firmanmu di tahun baru 2023 ini Mari Tuhan ajar kami berpegang hanya kepadamu saja Mengandalkanmu Roh Kudus bertatalah lebih kuat lagi Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami rindu lakukan sabdamu Amin Mari saya ajak kembali kita buka Alkitab Perjanjian lama Yeremia kita sama-sama belajar dari Yeremia 17 Yeremia 17 ayatnya yang kelima sampai dengan ayat ke delapan Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 Demikian sabda Tuhan Beginilah firman Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ia akan seperti semak bulus di padang belantara Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ayat 8 yang terakhir Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti Menghasilkan buah Indah sekali bukan? Selamat Natal dan Tahun Baru 2023 Tahun 2023 ini Oleh para ahli diprediksi Akan menjadi tahun kebangkrutan masal Ya kebangkrutan masal Kalaupun tidak bangkrut masal Minimal dikatakan juga yang lain oleh prediksi-prediksi itu Tahun berat Tahun bahkan yang sangat berat Tapi kita mau mengaminkan dan mengimankan Apa yang Tuhan sabdakan bukan? Firmannya adalah pegangan kita Ini yang diajarkan oleh Nabi Tuhan yang luar biasa Nabi Yeremia Yeremia termasuk Nabi-Nabi dalam kumpulan Nabi-Nabi besar Bukan hal-hal apapun Tetapi besar disana maksudnya Di dalam bagian sabda Tuhan yang harus diteruskan Sebagai perpanjang lidah dari Tuhan oleh Nabi-Nabi besar ini Termasuk Nabi Yeremia Adalah termaktub tentang kedatangan Mesias Mesias Siapa dia teman-teman Bapak Ibu? Ya Juru selamat dan Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus Bagian nubuatan ini Kemudian digenapi di konteks perjanjian baru Kita baru sekali lagi merayakan Natal Dan Natal itu tiap hari Bahkan Masuk tahun baru 2023 Natal tiap hari Natal tiap waktu Natal yang tiada berhenti Di dalam hidup kehidupan kita Tetapi bagian kita sekarang Adalah Ada dua nih Mari jalani Bukan lagi masuki loh ya Mari jalani Tahun baru 2023 Bukan dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri Kekuatan saya sendiri Kekuatan kita sendiri Karena kalau kita andalkan kekuatan manusia Tadi jelas dikatakan Maka kita terkutuk Atau jauh dari berkat Atau bahkan melukai hati Tuhan Dan Tuhan tidak berkenan untuk itu Ini indah sekali Benar Kadangkala manusiawi kedagingan kita Kalau udah ditakut-takutin Apa ada sesuatu yang mengancam Atau bahaya mulai datang sepertinya Lalu kita kemudian gagap Lalu kemudian kita bisa lari dari iman percaya kita Pegangan kita Coba lihat ayat yang kelima tadi Yeremia 17 Yeremia 17 Ayat 5 Izinkan saya ulangi Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang Terkutuklah orang Yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Wow Dan yang hatinya menjauh Daripada Tuhan Jadi ada korelasi yang kuat banget tuh Kuat bingit tuh Antara Menjauh hati Iman, fikiran Keberserahan kita Keyakinan, percaya kita Menjauh iman kita dari Tuhan Berkorelasi sangat kuat dengan apa tadi Mengandalkan diri kita sendiri Mengandalkan kekuatan manusia Kedagingan manusia saja Mari jangan mengandalkan kekuatan dirimu sendiri Kecewa Nanti jatuh Nanti bahkan undur dari iman Kita mudah jadi patah Kita mudah kemudian jatuh Bahkan jatuh bisa terjerembab loh Dalam pekerjaan kita Ya Di BTPN Tetapi juga Dalam bagian divisi Divisi anda masing-masing Kalau kita berkata Kemarin dengan countdown Hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 Yeay Dengan penuh sukacita Saya mau anda benar-benar sukacita juga tiap hari Ya Bukan sekedar sukacita Party Ya pesta aja Tapi sukacita yang hikmat Sukacita yang dari dalam Sukacita kegembiraan Bahwa kita tahu dan pasti Percaya Allah tidak akan pernah meninggalkan anda dan saya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah Bukan Allah yang membelakangi kita Apalagi melupakan anda dan saya Tidak Dia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus Yang selalu mendatangi Memberkati Mengurapi Bahkan Menjaga Melestarikan seluruh yang baik dan benar yang dia nyatakan Dan membangun iman kita Untuk lebih bertumbuh Dan berakar Tapi khususnya juga Dari akar yang kuat Yang dalam itu Pertumbuhan jadi sehat Dan kemudian Berbuah-buah Bagi banyak orang Bagi perusahaan yang tempat anda bekerja Bagi setiap divisi di mana anda ditempatkan Tuhan Di setiap talenta Kemampuan Tapi juga kekurangan kita Dipakai Tuhan Benar sedara Untuk jadi saluran berkat Bagi banyak orang Dan juga bagi Kemuliaan Tuhan Ini bukan kata saya Ini firman Tuhan Mari Buka lagi Yeremia 17 Kita gak kemana-mana Tetap Yeremia 17 Kalau tadi ayat 5 Poin kedua Mari bandingkan luar biasa ini Ayat 7 Ya Yeremia 17 Ayat 7 Saya ulangi Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Jadi jelas nih yang kedua Betul saudara-saudara Kalau yang pertama Jangan mengandalkan manusia Sekarang yang kedua Mau di confirm Kita di confirmasi nih Melalui Nabi Yeremia Tapi juga sabda Tuhan Tiap waktu Perjanjian lama Perjanjian baru Sampai hari ini 2023 Dan sampai kapanpun juga Yaitu Apakah benar Kamu Anda dan saya Kita Apakah betul Kamu Mengandalkan Bukan manusia Tapi betul Dan benar-benar Setia taat Mengandalkan Tuhan Saya yakin Kita mau andalkan Tuhan Betul saudara Ya dan amin Untuk itu Ya kan Amin Ya amin Tetapi Nah prakteknya ini nih Ya kan Penyelenggaraannya ini nih Perwujudannya ini nih Ya Ewajantahannya ini nih Nah bukti nyata dari semua itu Analoginya bagus disini Nah sebelumnya dikatakan Nah sebelumnya dikatakan Kalau tadi Hanya mengandalkan Kedagingan manusia Saja Kekuatan manusia Duniawi Saja Maka Katanya Terkutuk Karena hatinya Imannya jauh Air Wow Gak bakal kekurangan Gak bakal kekeringan Gak bakal kekeringan Gak bakal kekeringan Kalau anda andalkan manusia Kekuatan mus saja Dan kekuatan duniawi Kedagingan ini Anda akan kekeringan Bisa maknai Bagian yang luar biasa Tek tokannya ini ya Ya Terus Yang merambatkan akar-akarnya Ketepi batang air Jadi terus mengikuti Apa yang Tuhan mau Bukan yang anda dan saya Mau sekedar sebagai manusia Teman-teman Bapak Ibu Bekerjalah Di dalam Apa yang dimaui Tuhan Apa yang benar Apa yang membangun Katanya begitu Semua boleh dilakukan Tapi apakah benar Apakah membangun Itu dia Dan Rancangan Tuhan Bukan rancangan kecelakaan Benar sesedara Rancangan Keselamatan Damai sejahtera Dan hari depanmu Pengharapan ini tadi Penuh dengan Harapan Dan harapan itu Tidak mengecewakan Juga katanya kan Kita teruskan dulu Akar-akarnya Ketepi batang air Koma Dan yang tidak Mengalami Datangnya panas terik Jadi apapun Keadaannya Gak ada itu Yang namanya Kekeringan Ya Yang ada adalah Berkat melimpa Mengalir terus Dan harus Kita salurkan Dan alirkan Dalam perbuatan-perbuatan baik Pekerjaan yang baik Pertanggung jawaban Pekerjaan yang baik Berkarya yang lebih baik Melayani juga yang lebih baik Pekerjaanmu Adalah pelayanan kita Pada Tuhan Pelayanan kita Adalah pelayanan Pada Tuhan Pada tetangga Pelayanan pada sosial Masyarakat Pada customer Tapi juga pelayanan Gereja kita Masing-masing Dimanapun Anda bertumbuh Itu semua Untuk harum Dan kemuliaan Tuhan Perhatikan Koma Yang daunnya Tetap hijau Ya Seperti pohon natal Pohon cemara Hijau Tumbuh Tetap hijau Kenapa pohon cemara Dipilih sebagai pohon natal Salah satunya Karena pohon itu Pohon ini Selalu tumbuh Dan bertahan Hidup Selalu hidup Baik Di saat-saat Dingin Salju Tapi juga Terus hijau Bertumbuh Daunnya Di saat-saat Kekeringan Panas teri Benar? Ayo jadi Pohon cemara Zaman now Ayo jadi Nabi Yiremia Nabi Yiremia Zaman now Ayo jadi Anak-anak Tuhan Pekerja-pekerja Karyawan-karyawati Zaman now Yang Hanya Hidup Seperti pohon Yang ditanam Di tepi Air Air kehidupan Tuhan Saya habiskan dulu Koma Yang Tidak Kuatir Sekali lagi Saya katakan Saya ulangi Ini ada Bukan saya yang bilang Yang Yang tidak Kuatir Apa saudara-saudara Yuk bareng-bareng Terakhir sekali lagi Ya Yang Tidak Ku Kuatir Bilang kiri kanan anda Bilang Eh Jangan kuatir Udah-udah Jangan kuatir Jangan ngeluh terus Bilang kiri kananmu Bilang kiri kananmu Jangan Jangan hanya Andalkan dirimu Jangan maumu Saja yang ambisimu Ambisi boleh juga Tetapi jangan terus Berambisi Takut boleh ada Tapi jangan ketakutan Terus Sekali lagi Andalkan 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 Tuhan Ya Jangan khawatir Yang tidak khawatir Dalam tahun kering Wah Ini dia Praise the Lord Firman ini ingin Mau saya tambahkan Diam sebentar Renungkan ini Tahun 2023 Bukan tahun kering Kalaupun tahun kering Tetap aja Bisa bertumbuh Bahkan sebentar lagi Ini katanya Dan yang tidak berhenti Menghasilkan Bu Buah Tahun 2023 Bukan Tahun Kebangkrutan Masa Tapi Tahun 2023 Adalah Tahun Kebangkitan Kebangkitan Masa Kebangkitan Iman Kasih Khususnya Melayani Lebih sungguh Membawa kegembiran Membawa sukacita Tetapi Khususnya Pengharapan Kebangkitan Kebangkitan Pengharapan Terus Semangat Dalam tugas Pekerjaan Satu lagi Oleh karenanya Tahun 2023 Bukan Tahun Berat Yang kemarin 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 Berat 2022 2021 Wow Luar biasa Ada tangisan Ada dukacita Penderitaan Kesakitan Drop Bisnis Usaha Dagang Pekerjaan Kehidupan Keluarga Sosial Masyarakat Tapi sekarang Kita sudah mulai PPKM sudah dicabut Tetap Pakai masker Tetap Prokes Ada berita juga Virus Varian Baru Dari Covid Sudah Masuk Indonesia Ini Jangan Jadi Ketakutan Jangan Khawatir Tetap Waspada Tidak Abai Jaga Kesehatan Istirahat Makanan Yang Baik Dan Pekerjaan Dilakukan Sebaik Baiknya Untuk Kemuliaan Tuhan Dan Jadi Berkat Bagi Banyak Orang Tahun 2023 Bukan Tahun Berat Kita Mau Aminkan Tahun 2023 Mungkin Juga Sering Dengar Dan Sudah Sering Baca Tahun Berkat Tuhan Yesus Memberkati Amin Mari kita Berdoa Kami datang Padamu Tuhan Untuk Terus Mengandalkan Hati Fikiran Kami Hanya Kepadamu Kami Berdoa Untuk Teman-teman BTPN Seluruh Direksi Manajemen Tuhan Yesus Berkati Tetapi Juga Sampai Dengan Yang Paling Bawa Menurut Ukuran Pekerjaan Tetapi Semua Kami Sama Seluruh Karyawan Karyawati BTPN Tuhan Yesus Berkati Teman-teman Persekutuan Ini Tuhan Bapak Ibu Semua Yang Rindu Datang Pada Tuhan Ikat Dalam Cinta Kasih Tuhan Ampuni Kami Kami Seringkali Mengandalkan Manusia Kekuatan Daging Kami Dunia Kecewa Tuhan Beberapa Kali Kami Jatuh Kecewa Tapi Biarlah Tuhan Segala Sesuatu Tuhan Bisa Pakai Siapapun Bagaimanapun Kapanpun Untuk Boleh Segala Rancangan Mu Saja Yang Paling Benar Dan Paling Baik Itu Berlaku Dalam Hidup Setiap Kami Ini Aku Utus Aku Ini Kami Pakailah Kami Tuhan Untuk Menjadi Saluran Berkat Bagi Banyak Orang Khususnya Lewat Tugas Pekerjaan Tanggungjawab Kami Masing Tuhan Kami Mau Mengandalkan Engkau Hati Kami Mau Lebih Dekat Padamu Kami Rindu Mengharumkan Dan Terus Menyanjung Memuliakan Lebih Tinggi Lagi Kebaikan Cinta Kasimu Sekali Lagi Terima Kasih Kami Bersyukur Engkau Sudah Menyebrangkan Kami Dari 2022 Masuk 2023 Beralih Dari Tahun Lalu Memasuki Dan Tuhan Beri Kesempatan Kami Kini Sudah Bahkan Menjalaninya 2023 Mari Tuhan Kami Siap Untuk Terus Meneruskan Pekerjaan Kami Dan Meningkatkan Tugas Pekerjaan Kami Lebih Jujur Lebih Sungguh Lebih Lagi Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Juga Setiap Perkataan Tangan Kami Yang Memegang Gadget Menggunakan Teknologi Tuhan Di Jaman Now Ini Biarlah Tuhan Semuanya Kami Pakai Untuk Kemulian Namamu Dan Banyak Orang Lebih Datang Padamu Dan Kami Semua Mengandalkan Engkau Apapun Yang Terjadi Berita Yang Mengatakan Ada Virus Varian Baru Covid Masuk Sudah Indonesia Kami Percaya Dan Kami Hanya Berpegang Padamu Tuhan Akan Pulihkan Tuhan Akan Kuatkan Kami Berdoa Untuk Yang Sakit Tuhan Sembuhkan Yang Sakit Pulihkan Yang Masih Mungkin Masih Dalam Masa Masa Pemulihan Apakah Terpapar Atau Karena Penyakit Yang Lain Juga Dalam Keadaan Keadaan Apapun Yang Lain Tuhan Tuhan Pulihkan Baik Keadaan Ekonomi Komunikasi Cinta Kasih Suami Istri Saudara Bersaudara Anak Orang Tua Orang Tua Anak Pulihkan Komunikasi Kasih Sayang Kami Terima Kasih Untuk Liburan Yang Tuhan Berikan Terima Kasih Waktu Untuk Kebersamaan Berkati Adik Anak Anak Kami Yang Sudah Memulai Tahun Ajaran Baru Sekolah Khusususnya Tapi Juga Nanti Pada Waktunya Untuk Yang Kuliah Tuhan Berkati Tuhan Urapi Setiap Keberadaan Kami Masing-masing Dan Biarlah Tuhan Urapi Juga Kota Kami Jakarta Dan Sekitarnya Namun Juga Bangsa Negara Kami Indonesia Tercinta Tuhan Berkati Bapak Presiden Jokowi Dodo Bersama Seluruh Para Menteri Dan Seluruh Negara Bangsa Bangsa Di Dunia Tuhan Urapi Tuhan Bahwa kami Mengandalkan Engkau Dalam Tiap Pekerjaan Kehidupan Keluarga Dan Perbuatan Perbuatan Nyata Setiap Hari Kami Jadi Berkat Saluran Berkatmu Bagi Banyak Orang Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Sama-sama Kita bilang Amin Terima Kasih Pak Pendeta Untuk Pelayanan Dan Firman Tuhan Yang Sudah Dibagikan Hari Ini Kiranya Firman Yang Ditabur Boleh Bertumbuh Dan Berhakar Serta Menjadi Remah Di Dalam Kedupan Kita Semua Amin Kami Juga Mengucapkan Terima Kasih Untuk Rekan Rekan Yang Hadir Juga Rekan Rekan Yang Sudah Ikut Ambil Bagian Dalam Pelayanan Pada Ibadah PDB TPN Hari Ini Terima Kasih Saat Ini Persembahan Dapat Ditransfer Ke Rekening Genius Dengan Kestek PDB TPN Seperti Yang Tertera Pada Layar Kami Juga Ingin Menginformasikan Persembahan Yang Terkumpul Pada Ibadah Natal Bank BTPN Tanggal 14 Desember 2022 Ialah Sebesar 6.492.000 Dan Ditambah Dengan Kas PD Sehingga Total Menjadi 10.000 Disumbangkan Ke Panti Jompo Jayasan Penial Terima Kasih Atas Partisipasi Dan Dukungan Yang Sudah Diberikan Rekan Rekan Ibadah PDB TPN Selanjutnya Akan Diadakan Dua Minggu Lagi Kiranya Kita Tetap Sehat Tetap Semangat Sampai Bertemu Di Ibadah PDB TPN Selanjutnya Tuhan Yes Memberkati Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Bapak Tuk kasih setia-Mu Di dalam hidupku Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Tuhan Rancangan Indahmu Berjadikan Di hidupku Apa yang Mengerti Sekarang Aku Belum Kasih Kasi Sempurna Tata Dalam Hidupku Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Untuk kasih setiapmu di dalam hidupku Ku bersyukur Ku bersyukur Tuhan 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 Ku bersyukur Tuhan